selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kita hormati anggota DPR Republik Indonesia Hai aja percalian Puri dari komisi 11 wakil Gubernur Sumatera Selatan yang kita hormati kita cintai Bapak Haji Mawardiah ya Hai forum koordinasi pimpinan daerah Hai provinsi Sumatera Selatan Hai pangdam 2 Sriwijaya hadir secara langsung Kapolda Sumatera Selatan hadir secara langsung wakajati Sumatera Selatan hadir secara langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hai serta pimpinan-pimpinan DPRD Hai yang hadir Hai yang kita hormati ketua pengadilan tinggi agama Hai juga hadir Hai ketua pengadilan tinggi yang dihadiri oleh Hakim Tinggi Hai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Hai Hai dan para pimpinan Hai instansi vertikal yang hadir secara langsung maupun virtual yang saya hormati Hai ketua tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Hai wakil ketua Hai tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Hai komandan Korem 044 Gapo Hai Hai dan lanal Hai dan lanut Hai Hai para bupati dan wali kota sesumatera Selatan Hai yang hadir secara virtual Hai dan yang hadir Hai pada saat ini Hai dan telah dilantik Hai Hai dan telah dilantik Hai bupati Okutimur Hai Haji Lanosin wakil bupati Okutimur Hai Haji Hai Muhammad Adi Nugraha Purna Yudha Hai bupati Oganilir Hai Pancawijaya Akbar Sarjana Hukum wakil bupati Oganilir Hai Haji Ardani SHMH Bupati Musir Awas Insinyur Haji Ratnam Mahmud wakil bupati Musir Awas Haji Swarti SIP Bupati 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 Musir Awas Utara Hai Bapak Depi Suhartoni Hai wakil bupati Musir Awas Utara Haji Inayatullah Bupati 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 Okutimur Ulu yang hadir secara virtual Bapak dokter Andes Haji Koryana Aziz Hai yang saat ini sedang isolasi di rumah sakit Hai wakil bupati Oku Bapak dokter Andes Johan Anwar Hai para istri dan suami yang hadir khususnya yang dilantik pada sore hari ini ketua DPRD Kabupaten Hai yang posisi bupati dan wakil bupatinya hadir untuk dilantik di sini juga porkom pindah Kabupaten Hai yang hadir pada posisi bupati dan wakil bupati dilantik di sini Hai para Hai pelaksana tugas harian Hai Bupati yang sempat hadir Hai yang dalam hal ini adalah sekda di Kabupaten yang yang bersangkutan Hai keluarga besar Hai partai pengusung Hai dari seluruh partai Hai ketua dan para pimpinan partai yang hadir Hai sampai dengan tingkat ranting Hai juga masyarakat Sumatera Selatan yang hadir secara piritual Hai Hai anggota DPRD Hai dari Hai enam kabupaten Hai yang saat ini sedang melaksanakan paripurna di kabupaten masing-masing Hai para pejabat pemerintah kabupaten di enam kabupaten Hai yang bupati dan wakil bupatinya baru saja dilantik di Geria Agung ini Hai seluruh masyarakat di Kabupaten Oku Timur Oganilir Musirawas Oku Selatan Hai yang sangat saya hormati dan saya cintai hadirin yang mohon maaf jika luput dari yang saya sebut tanpa terkecuali semua saya hormati Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini baru saja kita melaksin melaksanakan dan menyaksikan langsung Hai lantikan bupati dan wakil bupati dari enam kabupaten Hai yang telah melaksanakan pilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember tahun 2020 yang lalu Hai dua hari yang lalu Hai SK untuk enam kabupaten bupati dan wakil bupati telah terbit Hai atas nama presiden Hai Bapak Ibu sekalian telah dilantik tapi ada satu kabupaten penukal abab lematang ilir yang kita masih menunggu proses hukumnya di mahkamah konstitusi sampai nanti keputusannya dilahirkan untuk dapat kita lanjutkan ke proses pengangkatan dan pelantikan kita tunggu saja nanti hasil MK nya saya mengawal ini dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya Hai di tujuh kabupaten di Sumatera Selatan pada tahun 2020 Hai juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada penyelenggara Bawaslu dan KPU Gakumdu disitu ada Polres ada Kodim ada Kejaksaan Negeri dan ada pengadilan negeri yang telah berupaya keras menyelenggarakan membimbing mengawasi dan pada akhirnya hari ini telah selesai dan insyaallah itu tepat waktu dan yang paling penting Sumatera Selatan tetap menorehkan sejarah sebagai provinsi Zero Konflik tepuk tangan untuk masyarakat Sumatera Selatan juga terima kasih kepada seluruh pelaksana harian yang pada daerahnya terjadi proses pilkada maka harus diangkat pelaksana harian baik dari pejabat provinsi Sumatera Selatan maupun yang diangkat dari pejabat tertinggi di kabupaten tersebut yakni sekretaris daerah tanpa upaya yang luar biasa dari para pejabat yang saya sebut tadi institusi yang saya sebut tadi maka tidak mungkin akan terjadi peristiwa sakral sore hari ini Alhamdulillah teruji dengan jelas kedewasaan berpolitik masyarakat Sumatera Selatan sudah semakin nyata tanpa ada konflik fisik ternyata kita juga bisa tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan di kesempatan baik ini bolehlah saya untuk dapat menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh Bupati dan Wakil Bupati yang hadir baik secara virtual maupun yang hadir langsung di hadapan kita baik yang lama maupun yang baru dilantik pesan saya yang pertama yakni jaga kerukunan kerukunan yang utama adalah kerukunan sang kepala daerah dan wakil kepala daerah kerukunan yang berikutnya adalah kerukunan dengan Porkom Pindah kerukunan dengan legislatif kerukunan dengan jajaran tapi ada yang tidak kalah penting adalah kerukunan dengan masyarakat dan kerukunan masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita juga kita awali dengan mengulas kerukunan dengan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah bagaikan sebuah ikatan rumah tangga suami dan istri beda persepsi biasa saja tapi tidak menimbulkan konflik baik di dalam internal pemerintahan maupun eksternal apalagi sampai didengar masyarakat saya dan Pak Mawardi akan menjadi mediator jika itu sampai terjadi untuk menyelesaikannya sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepala daerah di provinsi ini tentu kami akan menggunakan kewenangan yang sesuai dengan aturan jika sampai terjadi konflik diantara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini saya ingatkan karena kerukunan adalah modal utama kita untuk melangkah melayani melangkah membangun tanpa itu tidak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan baik di lapangan maupun secara administrasi jika tidak diawali dengan modal kerukunan begitu juga dengan tataran yang lain yang seperti disebut dengan Porkom Pindah dengan legislatif apalagi dengan masyarakat jadi saya mohon untuk saudara-saudari mencamkan ini sebagai pribadi juga sebagai gubernur dan segenap jajaran di pemerintah provinsi Sumatera Selatan Porkom Pindah mengucapkan selamat sekembalinya nanti ke daerah masing-masing agar langsung melaksanakan tugas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing itu yang secara umum yang lebih spesifik saya memberi pesan pada seluruh kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan agar menjadilah agar jadilah pemimpin yang mudah dijangkau jangan terlalu jauh meletakkan jarak dengan yang kita layani tapi tidak juga harus mencampakkan wibawa kita sebagai pemimpin yang harus menjadi panutan yang selalu harus menjadi teladan bagi masyarakat kita tahu di Indonesia ini ada sekolah ilmu pemerintahan ada STPDN tapi secara spesifik belum pernah ada sekolah menjadi bupati maka temuan di lapangan inilah yang akan menjadikan proses kedewasaan sebagai pemimpin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik membangun dengan baik melolak mengelola keuangan daerah dengan baik kembali ke mensreya kalau kita muslim innamal a'mal lubinyan maka diantara kita berhak untuk mengawasi terima kasih nah di kesempatan sore hari ini pastilah masyarakat yang telah menghasilkan kepemimpinan baru ini menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian silahkan untuk dapat bersilaturahmi dengan masyarakat mengucapkan terima kasih tapi dengan syarat protokol kesehatan dalam tugas kita ada hirarki baik dalam kepemerintahan dalam kesatgasan apalagi sekarang satgas COVID-19 yang dimana bupati dan wakil bupati menjadi ketua dan wakil ketuanya harus mengelola itu dengan baik dari aspek medis aspek sosial dan juga aspek ekonomi apalagi ada 10 kabupaten kota yang mungkin diantaranya ada kabupaten Bapak Ibu sekalian yang rawan karhutlah ini juga harus menjadi kewaspadaan yang khusus maka syaratnya jangan terlalu banyak meninggalkan tempat jangan terlalu banyak menjadi bupati di Jakarta karena daerah kita adalah di Sumatera Selatan boleh saja jika ada urusan keluarga boleh saja jika ada urusan dinas tapi tidak menjadi seperti berdomisili di Jakarta karena rakyat kita butuh pelayanan maka untuk itu hadir disini juga ketua-ketua DPRD dari 6 kabupaten kota bahwa di dalam 6 bulan pertama harus menyampaikan RPJMD bahwa itu adalah rencana dari sebuah proses yang di dalam undang-undang pilkada terakhir 2016 bahwa jabatan bupati, wakil bupati hasil pilkada serentak 2020 adalah sampai dengan hasil pilkada 2024 tapi bapak ibu sekalian jangan langsung merasa jabatannya pendek karena ini juga tetap tidak berhenti di dalam pembahasan kita tidak tahu akan lahir peraturan baru atau perpu yang akan mengatur hal ini karena RPJMD biasanya diatur 5 tahun dalam jangka 5 tahun 5 tahun nah pada kesempatan ini bapak ibu sekalian yang baru saja menerima amanah menjadi kepala daerah dari 6 kabupaten dan kota 6 kabupaten di Sumatera Selatan ini aturlah RPJMD itu sesuai dengan visi dan misi disinkonorkan dengan kondisi terkini bahas bersama dengan DPRD agar menghasilkan dari proses menjadi produk yang benar memang di saat proses kadang harus terjadi sesuatu yang tidak enak dilihat tidak enak didengar tapi itu namanya proses hasil akhir yang namanya produk itu yang paling penting sebagai penutup karena ini akan dilanjutkan dengan pelantikan Ketua Timpenggerak PKK di dilanjutkan di ruangan yang berbeda saya juga ucapkan selamat kepada Ketua Timpenggerak PKK yang nanti akan segera dilantik juga Dekra Nasda juga Bunda Pak Ut dan terkhusus selamat untuk Ketua Timpenggerak PKK Kabupaten Musi Rawas Bapak Mahmud jadi ada aturan baru memang jadi Ketua Timpenggerak PKK Musi Rawas ini jangan heran kalau dijabat oleh pria karena ini harus diusulkan Bupati dan aturan tidak menghalangi itu jadi Bupati sebagai pembina PKK mengusulkan Bapak Pak Mahmud benar ya Pak Reza Pak Reza jadi Ibu Pebi selamat juga sudah mendapatkan salah satu pimpinan PKK di daerah jadi Pak Reza kakak aku manggilnya silahkan pakai baju kembang-kembang warna biru asal jangan dijahit seperti rok selamat untuk itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.